Tuhan Yesus mengendaki supaya kita hidup suci, mengisi dengan kebenaran hidup beriman. Tuhan mengendaki kita menguduskan diri. Kita dikehendaki agar hidup sesuai bisikan roh yang mendorong kita berbuat baik. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 1 September 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Lihatlah, pengantin datang, pergilah menyongsong dia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa, Allah Bapak, sumber segala harapan. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima sabdamu yang menjadi cahaya kehidupan kami. Serta memberi pengharapan kepada siapa saja dalam bahaya maut. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa. Bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin. Dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tidaklah kita sebagai orang yang beriman senantiasa mengisi diri akan iman kepada Kristus. Selalu waspada, berjaga-jaga, siap sedia. Sebab kehadiran Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, Tidak ada siapapun yang menyangka. Tuhan Yesus mengendaki supaya kita hidup suci, Mengisi dengan kebenaran hidup beriman. Tuhan mengendaki kita menguduskan diri. Kita dikehendaki agar hidup sesuai bisikan roh yang mendorong kita berbuat baik. Agar kita selalu berupaya melakukan yang baik, Maka sekalipun kita lemah, namun kita akan dibantu. Orang yang hanya berusaha menghindari dosa, Maka yang dicapainya hanya titik nol. Sikap demikian tidak bijaksana. Sebab dengan demikian kita menghadap Tuhan dengan tangan kosong, Bila Tuhan datang. Saudara-saudari, Tidaklah hari-hari kita diisi dengan kebajikan, Kebaikan, perbuatan baik dan benar. Semisal di dalam kehidupan keluarga, Mendampingi anak-anak supaya bertumbuh dalam kedewasaan. Selalu diisi dengan kebijaksanaan hidup. Selalu diajak untuk berdoa. Selalu diajak pula untuk mendengarkan sabda dan mewujud nyatakan sabda itu di dalam kebenaran. Sehari-hari. Nah, saudara-saudari, Betapa pentingnya kehadiran orang tua di dalam mendampingi anak-anak. Tidaklah orang tua selalu bijaksana mendengarkan apa yang diceritakan anak-anak. Demikian pula sebaliknya, Tidaklah anak-anak bersikap rendah hati di dalam kreativitas, Menerima masukan-masukan dari orang tua, Dan sungguh-sungguh terjadi kerjasama antara generasi muda maupun yang tua. Saudara-saudari, Menghadirkan kerajaan Allah, Tidaklah kita selalu mempersiapkan diri di dalam kehidupan. Saudara-saudari, Wartakan dan sharingkanlah dengan penuh sukacita, Keluhuran martabat manusia dan keutuhan ciptaan hidup bersama di setiap lingkungan aktivitas kita. Marilah kita berdoa, Alah Bapak sumber kebijaksanaan, Kami mohon, Berilah kami kebijaksanaan, Agar dapat menempuh jalanmu, Berilah kami kesabaran, Dalam menantikan kedatangan kerajaanmu, Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih pergilah, Ibadah Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.